Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nafilatu Zulia, Pendidikan Matematika Universitas bagi Pismarang. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Dan sekarang harus jaga jalan dulu, karena di dalam pandemi ini kita diusahakan untuk di rumah saja. Kalau tidak ada yang mendisak sekali, jangan keluar rumah dulu untuk mencegah penyebaran COVID-19 sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang eksponen. Eksponen itu matahari kelas 10 SMA. Eksponen itu sering tahu yang digunakan oleh para peneliti untuk menggunakan dalam lurus angka. Misalnya, ada seorang peneliti luar angkasa yang sedang melakukan pengukuran jarak antara bumi dengan Mars. Kamu tahu kan seberapa jauh jaraknya? Ya, jaraknya berjuta-juta kilometer. Nah, supaya mudah dalam menulisnya, maka para peneliti menggunakan eksponen. Jadi, jarak yang berjuta-juta tadi oleh peneliti ditulis dalam bentuk eksponen. Nah, seperti apa sih eksponen itu? Yuk, simak penjelasan berikut ya. Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama. Kemudian diulang-ulang, ya semacam perkalian. Eksponen bisa juga dipenal sebagai pakat atau nilai yang menunjukkan derajat kepakatan. Nah, sebenarnya, memahami eksponen tidak cukup banyak hafal masalah perkalian saja. Kamu juga bisa memahami sifat-sifat dan bentuk lainnya dalam eksponen. Oke, sebelum kita ketahui apa saja sifat-sifat eksponen itu, ayo kita ketahui dulu bentuk umum eksponen. Yuk, simak ya. Bentuk umum eksponen. Yaitu bentuk umum eksponen. Nah, bentuk umum eksponen itu adalah, misalkan A pangkat N sama dengan A dikali A, dikali A, dikali A, sampai dengan kali A. Dengan keterangannya, A itu dikali sebanyak N faktor. Keterangannya. Keterangan. Bahwa A pangkat N itu adalah dibaca, dibaca A pangkat N dengan A itu adalah bilangan real. Kita ganti ya sebenarnya. Bilangan real. Dan N itu bilangan asli. Nah, sedangkan A itu sendiri adalah bilangan pokok. Bilangan pokok. Atau basis. Nah, sedangkan N itu adalah besar pangkatnya. Besar pangkat. Nah, A itu, A ini, dikali sebanyak N faktor. Dikali sebanyak N faktor. Nah. Dan, diketahui sifat-sifat eksponen itu terdiri dari 8 sifat. Nah, sifat-sifat eksponen yang pertama, ya ibu. Dari sini bentuk umumnya sudah jelas ya. Yang sifat-sifat eksponen yang pertama. Sifat-sifat eksponen. Yang pertama, itu ada A pangkat M dikali A pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Jika dikali, maka pangkatnya harus ditambah. Yang kedua. Sifat yang kedua, itu ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, jika dibagi, maka pangkatnya harus dikurangi. Yang ketiga. Yang ketiga, itu adalah A pangkat M pangkatan lagi N. Hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jika dalam kurung, maka pangkatnya harus dikali. Nah, sifat yang keempat. Sifat yang keempat, itu ada A kali B pangkatan dengan N. Maka hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M. Itu ya. Terus, yang kelima, sifat yang kelima. Ada A per B pangkat M. Maka hasilnya A pangkat M per B pangkat M. Dengan penyebutnya itu B tidak boleh sama dengan 0. Itu ya. Terus, baru ada 5 sifat. Sekarang yang ke-6. Sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6. Itu ada 1 per A pangkat M. Itu sama dengan A pangkat negatif N. Pada sifat ke-6 ini, jika A pangkat M di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitupun sebaliknya. Jika A N di atas, di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Dan yang ke-7. Yang ke-7, sifatnya itu akar N dari A pangkat M. Itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, pada sifat ini, kamu bisa lihat terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, kita bisa dilanakan. Ketika bisa dilanakan, maka N akan menjadi penyebut dan N menjadi pembilang. Saratnya adalah N harus lebih besar sama dengan 2 ya. Contohnya, contoh sifat yang ke-7. Akar 4 dari 3 pangkat 6. Akar 4 dari 3 pangkat 6. Dibagi ke-4. Terus yang sifat ke-8. Sifat ke-8. A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat yang satu ini, syaratnya itu A tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui semua sifat-sifat dari eksponen. Sekarang kita lanjut ke contoh soal eksponen. Contoh soal eksponen. Contoh soal eksponen. Yang pertama, Yang pertama, 6 A pangkat 3 pangkatkan lagi 2. Dibagi 2 A pangkat 4. Nah, ini sama dengan berapa? Penyelesaian. Penyelesaian. Penyelesaian, kita tulis bahwa 6 A pangkat 3 pangkat lagi 2 Dibagi 2 A pangkat 4. Sama dengan Dengan sifat eksponen tadi, Bahwa ada perkalian maka akan dikalikan semua. 6 pangkat 2 dikali A pangkat 3 pangkat 2. Per 2 A pangkat 4. Nah, ini bisa langsung dikalikan. 6 pangkat 2 hasilnya 36. Dikali A pangkat 3 pangkat lagi 2 pangkatnya dikalikan. Jadinya A pangkat 6 per 2 kali A pangkat 4. Nah, dari sini bisa dibagi 36 dibagi 2 itu sama dengan 18. Dari sifat eksponen tadi. Dari sifat eksponen tadi bahwa Kalau pembagian dan koefisiennya sama, Maka pangkatnya kita turangkan. A 6 dikurangi 4. Jadinya 18 A pangkat 2. Nah, jadi hasil dari 6 A pangkat 3 pangkat lagi 2 dibagi 2 A pangkat 4. Itu sama dengan 18 A pangkat 2. Nah, lagi ya. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. 1 per... Ini 2 C ya. 2 per A pangkat 7. Ditambah atau gini kali A pangkat 8. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, penyelesaian ya. Penyelesaian. Dari sifat eksponen tadi bahwa 2 per A pangkat 7. Kalau A pangkat 7 itu dikeataskan, Maka pangkat menjadi negatif. 2 per A pangkat 7 kali A pangkat 8. Sama dengan 2 kali A pangkat negatif 7. Dikali A pangkat 8. Nah, sifat eksponen tadi perkalian, dengan koefisien pertama, maka pangkatnya kita jumlahkan ya. Jadinya 2 kali A main 7 plus 8. Jadinya 2 A main 7 plus 8. Dan hasilnya pangkat 1. Bisa dituliskan juga hasilnya 2 A. Jadinya. Nah, sekarang sudah jelas ya, bahwa untuk memahami eksponen, kita harus mengerti sifat-sifatnya. Kenapa begitu? Karena untuk lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita harus paham dulu dasarnya. Sekian dulu ya dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga kalian, dimanapun kalian berada, bisa hidup semua. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.